Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Yon B.J. Oke, hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya masak mie goreng dari mie goreng basah yang sering kita buat ya. Ini kita sudah siapkan bahan-bahannya, pelengkapnya. Ada sayuran, terdiri dari kubis, caisin, daun bawang, juga ada tomat, ada suiran daging ayam, dan cabai tentunya. Untuk bumbunya, nanti kita review sambil jalan sambil masak ya. Oke, kita juga sudah siapkan ini piring mie basah yang kemarin kita buat. Oke, teman-teman, lanjut kita langsung panaskan wajannya ini, mie-nya. Dapat dilihat, untuk porsi mie basah, kalau mie tepung 1 kg dibuat mie goreng seperti ini, itu rata-rata jadi sekitar 15-an porsi. Oke, kita panaskan wajannya. Oke, ya kita tuangkan minyaknya sedikit saja agar tidak terlalu berminyak nanti pada hasil masakannya. Kita kocok telur, satu butir. Kita masukkan, ini sudah panas. Kita tunggu sampai agak kering, terus nanti kita osreng-osreng atau diarek-arek dibulak-balik gitu, biar kalau telur belum terlalu kering, nanti digoyang, dia hancur tidak menggerindel-gerindel dalam mie-nya itu. Ya, kita masukkan daun bawang juga. Ini pertama, daun bawang dimasukkan awal itu agar aromanya tersium. Kalau kita misalkan jualan itu kunci ya, jadi daun bawang kalau kena minyak sama wajan yang panas itu, baunya ada orang lewat bisa terhanyut dalam aromanya ini. Nah, itu ada bumbunya, sudah kita masukkan. Ada bawang, miri, dan merica. Di situ sudah di ramu jadi satu. Untuk next content, insya Allah kita review nanti bumbunya. Untuk jualan bagaimana mie jowo, itu seperti apa. Kita masukkan cabainya, cabainya cukup dipotong saja untuk saya. Ya, masanya kalau cabai potong itu rasanya lebih kas, pedasnya dapat. Tidak seperti sambal, sambal kan sudah melalui dua proses. Entah itu digoreng atau direbus, itu sudah beda rasanya. Kita masukkan sayur yang lain sama suiran ayamnya. Ini ada cahizim sama kol. Oke, kita osreng-osreng biar layu. Seperti ini. Lalu kita kasih air sedikit biar merata. Untuk bumbu-bumbunya juga mempercepat layu daripada si sayur-sayur itu. Kita mengaduknya santai saja. Seperti ini atau boleh dikatakan asoy gitu ya. Oke, minyaknya juga sudah masuk. Kita biarkan dulu, biar bumbunya tercampur. Lalu nanti kita masukkan garam dan penyedap rasa, serta pelengkap gecap atau yang lainnya. Oke, kita aduk-aduk seperti ini. Kita habiskan ini, juga ada masukan. Ini garam. Sesuai selera. Penyedap juga sesuai selera. Boleh ditambahkan bila memang suka asin atau suka. Ini merica bubuk. Lalu kita aduk lagi. Untuk mie goreng Jowo, itu simple saja bumbunya. Cuma itu-itu saja tidak pakai minyak-minyakan, minyak ikan, kecap asin, saus tiram. Ya mungkin akan lebih gimana ya, bervariatif kalau kita tambahkan minyak seperti itu. Tapi kita di sini memang originalnya seperti ini, mie Jowo. Oke, kita osreng-osreng begini, biar campur. Lalu kita masukkan kecapnya. Kecap kita rekomendasikan kecap bango ya. Kalau selain bango, biasanya warna sama rasa itu berbeda. Kalau bango menurut saya sih pas untuk warnanya juga meringin atau keemasan. Jadi meriah, mengugah selera gitu kalau sudah jadi makanan. Oke, kita lanjut mengosreng-osrengnya biar tanah ini. Seperti itu saja. Sebenarnya mie goreng itu bervariatif sekali. Tapi ini mie goreng ayam saja atau mie goreng biasa ya. Oke, sudah matang lalu kita angkat. Nah, seperti ini penampakannya. Mak betunduk langsung sudah di piring. Seperti ini kita shoot. Sudah kelihatan kan mie-nya. Semua itu ada bawang goreng pelengkapnya. Ada timun. Ada daun seledri. Pokoknya Josh Marko Josh Top Surah Top Marko Top. Oke, mungkin sampai di sini saja videonya. Untuk pertanyaannya dapat disampaikan di komentar di bawah. Sebagai yang mau usaha, siapa tahu kita dapat membantu. Seperti apa, insya Allah kita bantu untuk apa nanti resep atau cara-caranya yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!